Berita selanjutnya saudara, kondisi wisata Tugu Sidandang yang merupakan ikon Kelurahan Purwosari Mijen, kota Semarang, kini kondisinya tidak terawat. Kondisinya semakin memprihatinkan lantaran lobang besar di dandang yang terbuat dari tembaga asli ini masih terlihat menganga dan belum ada perbaikan, serta menjadi incaran para maling. Jika dilihat dari depan, keberadaan Tugu Sidandang di kawasan Purwosari Mijen, kota Semarang ini seakan masih berdiri megah. Namun, ternyata Tugu Sidandang yang terbuat dari tembaga asli ini telah berlobang besar, bekas dicuri dan hingga kini masih dibiarkan menganga. Tugu Sidandang ini merupakan ikon Kelurahan Purwosari Mijen, kota Semarang yang sekaligus dibuat sebagai lokasi wisata dan panggung terbuka. Namun sayangnya, Tugu yang dibangun sejak tahun 1996 di masa pemerintahan Wali Kota Sutrisno Suharto ini semakin tak terurus, bahkan dandang dari tembaga asli itu pun tak luput dari incaran pencuri. Selain kerusakan pada dandang, lokasi sekitar juga terlihat tak terawat, banyak ditumbuhi semak pelukar. Bahkan bangunan panggung terbuka terlihat kumuh. Warga berharap, pemerintah kota Semarang peduli dan segera memperbaiki lokasi wisata Tugu Sidandang. Dandang itu kan sebenarnya dulunya itu kan terbaga asli kemenangan warga, karena itu rusak ya itu kemenangan warga untuk segera diperbaiki, karena itu kan menjadi ikon di saat sini. Saya minta untuk pencuri segera memperbaiki agar itu dikembali bagus dan berfungsi untuk para wisata. Itu yang lepah-lepah bekas curian, Mbak ya? Ya, itu bekas dicuri oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nama Tugu Sidandang sendiri diambil dari mata air, yang lokasinya tidak jauh dari tempat tersebut, yang dulu menjadi andalan untuk mencukupi kebutuhan air bagi warga. Sebagai bentuk penghargaan akan keberadaan mata air yang kini sudah kering, pemerintah kota Semarang kemudian membuat Tugu berbentuk dandang yang terbuat dari belah tembaga asli, namun sayang kini kondisinya tak terurus.